Oke, nah Pak, nanti kita tahan dulu karena kita akan melihat di berbagai daerah, khususnya di Semarang ya, apakah ada dampak terhadap jual beli rupiah ke dolar nih di sana. Nah kita akan langsung menyiapkan rekan Andre, selamat sore rekan Andre Aprianto, bagaimana dampak melemahnya rupiah di Semarang, apakah di money changer ini ramai nih orang-orang berbondong-bondong untuk menukarkan dolar Amerika ke rupiah. Baik, selamat sore Gemma dan juga Jessica, melemahnya rupiah terhadap dolar Amerika yang sudah melewati 16 ribu lebih per dolar Amerika. Dari pantauan kami di beberapa money changer atau tempat jasa penukaran valuta asing memang sudah terlihat sejumlah masyarakat yang mulai menukarkan atau menjual dolarnya dan berdatangan ke tempat jasa penukaran uang. Seperti yang terjadi di jasa penukaran uang di kawasan Gajah Mada, Simpang 5 Semarang ini. Dari pengakuan pengelola jasa penukaran valuta asing di Gajah Mada ini memang menyebutkan bahwa dampak melemahnya rupiah terhadap dolar Amerika Serikat ini cukup berimbas terhadap transaksi. Transaksi penukaran atau penjualan dolar lebih banyak dibandingkan dengan pembelian dolar. Dari data yang kami dapat saat ini kurs dolar di angka 16.200 hingga 16.300. Sedangkan kurs dolar beli di angka 16.000 hingga 16.450 rupiah. Dan dari pengakuan pengelola jasa penukaran valuta asing di Gajah Mada, Simpang 5 Semarang ini memang melemahnya rupiah sudah terlihat tanda-tandanya sejak lebaran Idul Fitri lalu. Dan menurut pengelola juga menyebutkan bahwa memang Jessica dan juga Gemak bahwa para masyarakat masih atau masyarakat memang masih menyimpan atau menahan dolarnya dan berharap masih akan terjadi pelemahan rupiah lagi. Dan mereka tidak terburu-buru untuk menukarkan dolarnya dan untuk mengetahui seperti apa situasi paska melemahnya rupiah di level 16.000 rupiah lebih ini kita akan mencoba untuk berbincang-bincang dan bertanya langsung dengan pengelola jasa penukaran valuta asing di Gajah Mada, Simpang. Selamat sore, Ibu. Dengan Ibu siapa, Bu? Ya, Yusi. Yusi saya. Ibu si bisa dielaskan seperti apa sih, Bu? Paska melemahnya rupiah di Indonesia ini sekarang seperti apa, Bu? Oke, gini gitu. Oke, jika untuk di kota kami, di Semarang sini, sepertinya dampaknya tidak terlalu signifikan, Pak. Memang ada peningkatan, lebih banyak orang menjual, dan karena berhubungan dengan kebutuhan mereka juga ada yang membeli juga. Peningkatannya sampai berapa persen, Ibu? Mungkin sampai berapa puluh persen itu ada kali ya. Tapi nggak semua orang menjual, Pak. Karena mereka juga ada butuh, mereka juga membeli, gitu. Waktu pertama kali mendengar kabar rupiah melemah, sempat panik atau kaget nggak, Bu? Iya, kaget. Karena kita nggak nyangka kalau akan melemah sampai sejauh ini. Ini kan, kayaknya pertama ya, sejak COVID kemarin itu sempat lemah, lalu kan stabil lagi, nanti lemah lagi. Dan kita nggak tahu kenapa, itu sebabnya. Kalau penukaran valuta asing yang lain seperti apa, Bu? Normal atau juga ikut berdampak? Saya kira berdampak semua. Karena penukaran itu kan sama kita, seragam. Jadi mereka juga pasti akan mengalami peningkatan orang menjual, juga ada yang membeli juga. Jadi walaupun dengan tinggi begini, tetap mereka membeli karena mereka butuhkan lagi musim liburan. Jadi banyak yang membeli juga. Apa, Bu, harapan kepada pemerintah, Bu? Mesti ada tindakan yang cepat dan yang signifikan, gitu, dalam menjaga nilai tukar. Jangan sampai selama ini, soalnya ini udah termasuk tinggi ya, gitu. Dan itu mengefek ke ekonomi kita. Prediksinya masih ada nggak sih, Bu, masyarakat atau warga Semarang yang masih menahan dolarnya untuk tetap menahan sampai nanti mungkin ada kenaikan atau lemah lebih parah lagi, Bu? Saya kira ada, Pak. Alasannya karena tidak yang naik rame-nya itu nggak yang rame banget, gitu. Berarti rame banget, berarti udah mengerti, oh udah tertinggi nih, kita mau jual-jual nih, gitu. Ini enggak. Dia cenderung biasa stabil, tapi ada yang jual sih. Kalau saya kira kemungkinan ada di sana orang-orang yang memang seperti itu, Pak. Terima kasih, Ibu Yusi. Selamat sore. Jessica dan juga Gemah, memang diharapkan pemerintah segera mengambil langkah cepat agar tidak semakin melemah lebih parah. Dan seperti yang terlihat di belakang layar kaca atau di belakang saya ini, memang dari tadi mondar-mandir banyak masyarakat Semarang yang menukarkan rupiahnya untuk menjual di tengah semakin melemahnya rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Demikian Gemah dan juga Jessica kembali ke studio. Oke, terima kasih informasinya. Andri Saptian melaporkan langsung dari salah satu Monday Changer di kawasan Semarang, Jawa Tengah. Selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.